Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam bahagia, salam sehat, salam sukses selalu Jumpa lagi dengan saya Arief Dekanarahman Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bahan untuk kolam jaring apung yang akan pemirsa bikin Nah disini ada di daerah sekitar di Kabupaten Bandung Barat Tepatnya yaitu di Batu Jajar yaitu ada pabrik yang bernama PT Gani Arta Dwi Tunggal Yaitu dengan produk aquateknya Nah disini pabrik ini memproduksi bahan jaring atau bahan kolam apung Yaitu kolam untuk di danau atau di waduk atau di laut Mereka ini membuat bahan yang berkualitas tinggi Yang terbuat dari bahan PE yang ramah lingkungan Nah bahan ini bisa dilihat seperti ini Jadi ada spesifikasinya buat pembenihan, buat pembesaran, buat tutup atas ini nanti ada bisa dilihat disini Nah bahan ini untuk dalamnya ini halus disesuaikan untuk posisi ikan yang ada di dalam Jadi ikan ini tidak mudah terluka Karena nanti kalau ikan terluka ini akan mengakibatkan kalau misalnya ada yang penyakit atau virus ini akan menjebar Sehingga bahan dalamnya ini halus Jadi bahan produk aquatek ini bahan dalamnya halus Dan bahan luarnya itu kasar Yang bagus, kenapa? Karena apabila ada predator itu tidak minat Karena luarnya itu pas didekatin kasar Jadi predator agak enggan untuk mendekati kolam terapung tersebut Nah bahan ini sudah disesuaikan, sudah diuji materi oleh Departemen atau Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Sehingga apabila pemirsa ingin membuat kolam jaring apung untuk dibudidaya ikan di danau, di laut ini Bisa sekali, mudah sekali Nanti bisa datang saja atau kontak saja ke PT Gani Arta Duitunggal yaitu dengan produk aquateknya Nah demikian bahan-bahan kolam jaring apung atau KJA Semoga bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh